Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya, kelanjutannya sekarang Katanya Mil, iya sih, setiap orang ingin bahagia Cuma, kita ini kan gak hidup sendiri ya Kita hidup bareng Ada orang lain Kita gak bisa ngawur, sakar BDW Gak bisa kan, pak saya itu bahagia sekali Kalau gak sumpah terikat oleh baju, oleh celana Jadi boleh ya pak, saya copot baju kan gak bisa Gak bisa tiba-tiba begitu Ada orang lain Kalau kamu nekat nyopot bajumu, celana Sarungmu, dalemanmu, kamu copot Mungkin kamu bahagia Nah yang lain Atau kamu gak kasihan Oke Nah, karena itu apa Perhatikan Ada variable Kalau di bukunya Mil itu namanya Right Hak Jadi Ini harus diperhatikan Katanya Mil Kenapa sih kita harus memperhatikan yang namanya hak ini Katanya Mil gini Hidupnya manusia itu punya tiga ciri Yang pertama Kita sering bias Bias itu Mempersepsikan sesuatu Secara tidak objektif Tapi sesuai kecenderungan kita Mentang-mentang suka kopi Bikin seribu satu argumen Bahwa kopi itu bermanfaat Itu namanya bias Mentang-mentang merokok Bikin seribu satu dalil Bahwa merokok itu bermanfaat Nah itu bias namanya Cenderung Dengan subjektifitasnya Sehingga Pandangannya tidak objektif Mentang-mentang orang Indonesia Menganggap kok Indonesia itu negara paling bagus dunia Mentang-mentang orang Jawa Terus menganggap Jawa itu peradaban puncak Nah itu Tanpa ada penelitian yang objektif Pendapat-pendapat semacam itu Namanya bias Sebenarnya normal orang bias itu Tiga hal ini bagi Mil juga normal Cuma ketika berinteraksi orang lain Harus hati-hati Karena bisa-bisa melanggar haknya orang Jadi Coba diperhatikan Setiap orang itu punya kecenderungan bias Yang kedua apa Cirinya manusia itu Yang kedua Dia tidak bisa memprediksi Jangka panjang Katanya Mil Sepinter-pinternya orang Prediksinya paling banter Jarak 1, 2, 3, 4, 5, 10 tahun Tapi Melampaui itu biasanya sudah tidak mampu Kemampuan prediksinya Kalau kamu belajar Kamu akan pinter Nah itu paling sampai Pinter itu kan paling berapa tahun lagi Simple Jarak-jarak dekat Ramalan jarak jauh tidak bisa Meramal misalnya Kalau kamu belajar Nanti kira-kira umur 40 tahun Kamu pasti jadi dosen Itu tidak bisa Tidak sampai ke sana Pikirannya Paling dekat Kalau kamu melekan Malam ini Besok pagi Kamu mesti ngantuk Sampai sejangkau itu Pikiran yang manusia Secanggih-canggihnya Kecerdasan orang Cara dia memprediksi Masa depan Tidak akan bisa Panjang Sepintir apapun orang Jadi kita itu Gampang bias Prediksi kita pendek Dan yang ketiga Seringkali Cara berpikir kita Ketutup oleh Emosi Seolah-olah Rasional Tapi sebenarnya itu Rasionalisasi Ada bedanya Kalau rasional itu Memang asli Jenuin Masuk akal Tapi kalau rasionalisasi Itu Dibikin rasional Padahal Hakikatnya Tidak rasional Itu rasionalisasi Kadang-kadang Itu karena Emosi Kecenderungan Biasnya tadi Itu kan biasanya Emosi yang main Jadi Mungkin Misalnya Kamu merasa Pokoknya Barang siapa Bilang saya jelek Itu berarti fitnah Saya itu Ngandeng Kalau tak Lihat-lihat Sama artis ini Tidak beda jauh Kalau terlihat Itu Emosi Menutupi akal Jadi Kecenderungan Hatimu Kecenderungan Suasana Batinmu Menutupi Yang sejati Itu Emosi Menutupi akal Dan itu Ciri Hampir Keseharian kita Jadi Kalau teman-teman Perhatikan Sebenarnya Hampir Setiap hari Akal kita itu Tidak ada Di depan Dia ada Di belakang Karepmu Duluan Yang ngomong Emosimu Dulu Yang ngomong Terus Akalnya Nututi Di belakang Suka dulu Sepak bola Kamu suka dulu Sama Barcelona Baru Kalau Dia ada Apa aja Keliru Apa aja Tetap Kamu carikan Bahwa dia Benar Meskipun Kemarin Dibantai Yang tak kosong Kamu tetap Cari dalil Onda Itu kan Baru Pramosin Tidak masalah Itu Rasionalisasi Tapi jelas Kalah Sik Sik Di belan Kayak Tokoh Idolamu Itu kan Kalau kamu Sudah punya Idola Kan Gitu Yang main Emosi Dulu Wang Idolanya Sudah Jelas Selingkuh Wang Idolanya Sudah Jelas Kalau Ngomong Rusak Tapi kan Tetap Kamu Benar Kamu Carikan Dalil Manusia Itu Biasa Keliru Dikit Dikit Tidak Apa-apa Jelas Dia Selingkuh Banyak Yang Suka Dia Cakep Macem Dalil Akal Itu Sering Di Belakang Kamu Suka Tempe Penyet Duluan Baru Kamu Carikan Dalil Kenapa Kamu Suka Tempe Penyet Mungkin Dulu Kamu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Sebenarnya Yang kamu Mele UGM UI Keterimoni Malah UIN UMY Tapi Sekarang Begitu Kamu Ditanya Bagus UIN UMY Bagus Itu Kampus Luar Biasa Itu kan Belakangan Padahal Dulu Tidak Kamu Pilih Tapi Sekarang Kamu Bela-bela Itu Emosi Nutupi Akal Kayak Kamu Kalau Pas Lagi Jatuh Cinta Sejelek Apapun Pacarmu Kan Tetap Cakep Nomor Satu Kamulah Yang Balang Cakep Di Dunia Padahal Kalau Mau Jujur Bisa Jutaan Orang Di Luar Lebih Cakep Dari Pacarmu Kenapa Emosinya Dulu Yang Main Ya kan Lu ngaji Filisafat Ini Penting Luar Biasa Bagusnya Lu yang Lebih Bagus Banyak Sebenarnya Kalau Mau fair Cuma Kamu Ngertinya Cuma Ini Tuatnya Yang Gratisan Yang Bayar Larang Ising Ising Filosof Kelas Nasional Internasional Mungkin Tidak Kayak Gini Jadi Suka Dulu Ngalami Dulu Rasionya Datang Belakangan Namanya Rasionalisasi Bahkan Agama Dalam Agama Karena Ada Disiplin Namanya Teologi Kalau Di Islam Ada Ilmu Kalam Ilmu Kalam Teologi Disiplin Rasionalisasi Bukan Disiplin Rasional Orang Percaya Dulu Beriman Dulu Terus Dipikir Pokoknya Dicarikan Dalil Secara Rasional Bahwa Keimanannya Itu Cocok Sama Akan Nanti Lahir Ilmu Kalam Kalau Tidak Cocok Dicarikan Terus Biar Cocok Sudah Terlanjur Percaya Kamu Yakin Bahwa Allah Itu Ada Meskipun Puluhan Filosof Bilang Mana Bukti Rasional Kamu Tetap Tidak Mau Ngambil Yang Bugat Kamu Ngambil Yang Setuju Ada Tuhan Kenapa Kamu Sudah Percaya Dulu Jadi Kayak Gini Sebenarnya Mekanisme Akal Kita Ternyata Akal Kita Tidak Jadi Raja Kayak Katanya Farhubi Ibn Sina Padahal Hidup Yang Utama Itu Rajanya Harus Akal Makanya Plato Punya Istilah Raja Filosof Karena Sang Pengatur Ini Harus Akal Cuma Kadang-kadang Akal Kita Ketutup Emosi Maka Katanya Mil Agar Kita Tidak Terjebak Oleh Bias Agar Kita Tidak Keliru Karena Pendeknya Penalaran Kita Agar Kita Tidak Keliru Oleh Emosi Yang Seling Menipu Maka Susunlah Seperangkat Prinsip Seperangkat Aturan Seperangkat Ajaran Yang Memudahkan Kita Untuk Mengambil Keputusan Dan Disitulah Nanti Muncul Hak Yang Dalam Dunia Politik Modern Kemudian Jadi Dirumuskan Jadi Semacam Deklarasi Kemudian Kita Kenalnya Hari ini Jadi HAM Prinsip Prinsip Kayak Gini Ini Kan Bikin Kita Tidak Tidak Harus Capek Mikir Misalnya Setiap Orang Berhak Atas Hidup Berarti Dia Berhak Bernafas Dia Berhak Makan Dia Berhak Dimanapun Ada Aktivitas Yang Melarang Orang Untuk Hidup Atau Mengakhiri Hidupnya Orang Atau Menghalangi Orang Untuk Bernafas Maka Itu Pasti Salah Setiap Orang Berhak Atas Pendidikan Maka Dimanapun Ada Menghalang Halangi Pendidikan Dimanapun Ada Orang Yang Merusak Pendidikan Dimanapun Ada Yang Anti Pendidikan Pasti Dia Salah Tidak 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 Disitulah Gunanya Aturan Disitu Gunanya Undang Undang Biar Kita Tidak Terlalu Capek Mikir Ya Dipikir Semua Bisa Direnungkan Sendiri Bahwa Kita Tidak Tidak Boleh Maling Tidak 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 Mending Dirumuskan Aja Aturan Bagunya Kadang Kadang Kalau Diagama Kan Yang Kayak Gini Gini Dibantu Oleh Allah Lewat Kitab Sucinya Nabi Musa Dikasih Sepuluh Dilarang Bunuh Dilarang Macem Macem Itu kan Sepuluh Itu kan Untuk Biar Kita Tidak Capek Meskipun Kalau Kita Mikir Sendiri Juga Bisa Cuma Kadang Kadang Pikiran Kita Kan Sok Geliru Karena Macem Sebab Tadi Maka Katanya Mil Perlulah Kita Hidup Ada Prinsip Prinsip Sosial Ada Aturan Aturan Ada Hukum Hukum Dalam Rangka Menghindari Bias Dan Lain Lain Tadi Nah Itu Katanya Mil Oke Nah Terus Apa Yang Utama Katanya Mil Dari Hak Hak Tadi Yang Pertama Kata Jamil Semua Aturan Tadi Harus Palindak Melindungi Menggarap Dua Wilayah Yang Pertama Life Liberty And Property Hidup Kebebasan Dan Hak Milik Jadi Menjamin Kepemilikan Menjamin Kebebasan Dan Menjamin Kehidupan Ini Jadi Rumusnya Dimanapun Ada Hegemoni Penjajahan Menghalang-halangi Orang Bebas Itu Pasti Keliru Kepemilikan Juga Begitu Dimanapun Ada Saling Merampas Saling Mengambil Saling Mencuri Pasti Salah Kehidupan Juga Begitu Jadi Katanya Mil Prinsip Hak Tadi Jenisnya Yang Pertama Life Liberty And Property Sifatnya Self Defense Melindungi Diri Dalam Aspek Hidup Bebas Dan Hak Milik Yang Kedua Ini Tidak Lagi Defense Tapi Offense Menyerang Menyerang Dalam Arti Meruntuhkan Against The Tyranny Of World Majority Jadi Kenapa Tyranny Mayoritas Harus Diancurkan Biar Lahir Kebebasan Karena Biasanya Yang Padikan Rumusnya Hidup itu Suara Terbanyak Ini kadang-kadang Suara Kecil-kecil Itu Tertindas Padahal Suara Kecil-kecil Ini penting Ini nanti Jadi Dasar Teorinya Mil Tentang Kebebasan Berpendapat Saya kemarin Susah Menerjemahkan Freedom Of Speak Itu Kalau Manaliter Lernya Speak Itu Ngomong Ngasih Ceramah Cuma Urayannya Kalau Mau Tak Bilang Freedom Of Speak Bebas Ngomong Kok Ketau Tidak Pas Jadi Karena Bebas Ngomong Itu Karena Ngomong Itu Sifatnya Agak Biologis Kebetulan Saya Dibantu Hari Ini Kan Saya Agak Sariawan Jadi Tak Pikir-pikir Ya Ya Bebas Ngomong Itu Terserah Sebenarnya Kamu Ngomong Tapi Begitu Kamu Sariawan Tidak Akan Kamu Bisa Bebas Ngomong Jadi Fokusnya Ternyata Bukan Di Ngomong Tapi Dimikir Karena Sebelum Ngomong Itu Orang Harus Mikir Dulu Kecuali Orang Yang Agak Telemi Tidak Mikir Telat Ngomong Dulu Tapi Dia Tidak Paham Nah Maka Freedom Of Speak Akhirnya Lebih Suka Saya Terjemahkan Bebas Berpendapat Bukan Bebas Berbicara Jadi Bebas Berpendapat Itu Berarti Apa Mengutarakan Pikiran Tidak Sekedar Ngomong Hari Ini Kan Banyak Teman-teman Yang Isinya Cuma Sekedar Ngomong Contoh Kalau Tidak Percaya Bukaan WMU Bukaan Facebook Itu Banyak Yang Sekedar Ngomong Pagi-pagi Sudah pada Masuk Selamat Pagi Ada Assalamualaikum Itu Sekedar Ngomong Di Bali Itu Tidak Ada Pemikiran Yang Melatarinya Tidak Ada Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Just Say Hanya Ngomong Maka Freedom of Speak Itu Sebenarnya Menurut saya Pasnya Adalah Bebas Berpendapat Kalau Berpendapat Itu berarti Ada Gagasan Yang Ingin Disampaikan Nah Itu Nanti Masuk Change The Tilanny Of Majority Di belakang Akan Kita Explore Banyak Kalau Sekedar Ngomong Nggak Bebas Orang Ngomong Pasti Nggak Bebas Tak Kasih Contoh Kalau Kalian Tak Suruh Ngomong Pakai Bahasa Arab Pasti Keluarnya Innalillahi Mongolas Ngomong Bahasa Arab Astagfirullah Innalillahi Saya Nggak Bisa Ngomong Bahasa Arab Apalagi Tak Suruh Ngomong Bahasa Inggris Kamu Bisanya Cuma Yes Nama No Terserah Silahkan Ngomong Aja Pakai Bahasa Inggris Nggak Ngomong Mas Bebas Cerita Aja Kayak Gimana Pikirannya John Swatmill Mesti Kamu Bebas Mas Ngomong Aja Iya Paling Saya Nggak Isang Ngomong Ada Yang Membatasi Banyak Hal Yang Kemarin Kan Yang Kita Masuk Yang Individual Itu Kan Ada Determinasi Sosial Ada Determinasi Biologis Ada Determinasi Psikologis Ada Banyak Hal Kalau Sama Temen Sesama Jenis Cerewetnya Minta Apun Begitu Ketemu Lawan Jenis Diem Iya Kan Nggak Berani Ngomong Mau Sohe Lu Aja Gemeteran Kalau Kayak Gini Kan Kamu Nggak Pusah Ayo Ngomong Itu Kan Hakmu Freedom Of Speak Nggak Isang Gemeteran Jadi Maka Saya Lebih Suka Menerjemahkan Freedom Of Speak Itu Bebas Berpendapat Bukan Bebas Ngomong Oke Nanti Kita Bahas Banyak Di Berat Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh